Hi guys, jadi kita bakal objek abis ke mobil kaya gila Ya kalo misalkan berantakan ya udahlah ya, namanya juga udah menjadi rumah kedua Kalo udah di lokasi tuh kaya udah apa-apa masuk aja ke mobil Tadah! Sampai, wow makanan! Sampai! Ada sampah teman-teman, dan ada masker pasti selalu Eh ga boleh ya Masker pasti selalu bawa, dan ini kaya kenapa dia cantik ya Jadi yaudahlah ya guys, mohon maaf aja Bagaimana ya, udah kaya gini sih berantakan, gaju kemana-mana kaya script juga disini Sepatu udah kaya gini kotor Mungkin bisa diunjukin sepatunya Nabila nih, bawa sepatu apa aja nih Kalo sepatu sih paling, karena ada biasa adegan flashback-flashback gitu Pasti selalu bawa sneaker segini, terus buat sekolah ceritanya Terus sama heels kayak gini sih guys, heels-heels yang buat shooting aja Terus aksesoris disini sama handbagi Wah tuh bisa diunjukin Nabila Iya Ini aksesoris aku sih biasanya, yang aku bawa cuma segini aja Karena aku tuh anaknya pelupa banget Bisa-bisa, dan aku tuh anaknya selain baru banget kalo taruh barang di dunia Jadi kalo misalkan bawa terlalu banyak Pasti aku naruh sebarangnya tuh kayak Aku lupa naruhnya dimana, terus satu lokasi tuh bisa panik Aku tuh sering banget kayak gitu, maaf banget Udah nenek-nenek soalnya nih Kadang-kadang papa suka komplain gak Kamu naruhnya dimana, terus naruhnya dimana Mas udah rumah gitu gak? Iya, sampe kayak nenek-nenek nih makeup nih ya Kak Rere, biasanya bawa yang kayak Kamu aja yang sih naruh barang di barangan Iya maaf Kak Rere udah nenek-nenek ya Sampe ada handuk disini Kalo misalkan pagi-pagi kan aku sering banget Sehari itu, setiap hari keramas mulu kan Dan kalo keramas pasti aku selalu buah handuk Dan kaca tuh selalu dibuka di tol Terus aku ngeringin rambut di tol Gitu loh, biar secepet Pengganti hair dryer loh Pengganti hair dryer, biar secepet juga gitu loh Gak lama-lama, kalo ada sampai lokasi kan jadi kayak Tinggal dicatok aja gitu Aku tuh kalo makeup gitu, mobil Tapi gak ini, pas buka jendela, bikin rambut Gak ada yang, tuh ngapain tuh cewek yang buka jendela Buka jendela, bikin rambut Di tol lagi Cuek atau gimana? Engga, mungkin karena anaknya gak pedulian Cuek, jadi kayak Ya udah gue damat ga, biar kita kering Ya udahlah gitu sih Berarti, ketika keluar rumah Pandi gitu, keluar rumah Semua barang yang dibutuhin hari itu tuh dibawa semua Dimasukin semua di dalam Dimasukin semua Sampai, oh sabunnya udah dikeluarin Sabun untung udah dikeluarin Sabun mandi, ceket gigi Gitu-gitu sih Pasti biasanya tuh aku bawa Satu tas gitu, isinya itu Kayak daleman aku, sabun, sampo, ceket gigi Buat ganti-ganti Kalo misalkan adegannya Tiba-tiba ada apa, ada apa Jadi, persiapan Untuk persiapan Pernah ada pengalaman lupa gak, Bil? Di hari itu Barang yang diperluin malah lupa Malah ketinggalan Pernah Apa itu? Karena, gini Aku pulang malem ya, kan Aku pulang malem Aku gak Aku gak taruh di mobil Aku masukin di tamar Aku udah beres-beres Taruh di atas meja gitu Aksesoris sih, lebih tepatnya Aku taruh sama rong Waktu itu Dibutuhkan banget hari itu Dan pas aku disambil lokasi kayak Oh iya, ketinggalan di rumah Akhirnya dipesan salah satu ojek itu Untuk dibawa ke lokasi di hari itu Tapi, untung aja ada duplikat rocknya gitu Duplikat yang lain Tapi, jadi masih aman-aman Oke, Bil Kalo barang yang gak boleh ketinggalan buat kamu Apa sih? Yang wajib banget di bawah Selain handphone ya Selain handphone Apalagi, apa sih? Apa ya? Make up sih Aku make up sendiri soalnya Iya Tuh Tuh Mana ada bisa ditunjukin gak di Bil? Tuh 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 Terus Kalian bisa lihat Aduh, ATM udah kemana-mana Udah bener-bener kemana-mana gitu Terus pas, apa Montak kacamata udah di sini Terus kaca Terus baju ganti Tadi kan aku ditingnya di Guberta Jadi karena kamar mandinya jauh Jadi kita ganti bajunya tuh selalu oke Iya Iya Terus pasti selalu bawa si jadah sendiri Kayak itu Karena Karena lagi Covid kan Kayaknya Nah ini kotak makeup aku yang biasa aku bawa nih Bisa dibuka gak di Bil? Iya Isinya kayak apa Masara 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 Supaya Terlalu heboh gitu Makeup heboh Aku sesuai bukan makeup-makeup natural Bil Tari kan bilang Lebih juga makeup sendiri gitu ya Emang udah belajar dari Kecil Sejak terjun di dunia yang tertanya apa? Aku belajar pertama kali makeup ya Itu diajarin waktu lagi syuting Putri itu di pantuhan Itu umur aku masih 16 tahun Aku baru belajar masih 16 tahun Baru belajar makeup ya Di situ karena kan teman aku dewasa Terus emang ibu-ibu gitu Kepal udah punya anak Ngapil Di situ kayak Makeupnya mendok Di umur 16 tahun gitu Terus kayak Ya udah Pasrah gitu loh Makeup modelnya Pasrah Terus akhirnya aku diajarin gitu Tamu makeupnya gini Ini untuk Menurut ini Siapa yang ngajarin sih Bil Untuk makeup? Ibu atau gitu? Mamahku tuh Orangnya natural juga Yang ngajarin makeup tuh Ini kayak nenek di lokasi Iya Nenek di lokasi yang ngajarin Terus aku kayak Kadang kalo engga aku nanya kayak Kak Michelle Kak Michelle tuh kayak sharing Eh kak Kemarin Kak Michelle kan nanya Kayak Apa sih Untuk alis yang bagus apa sih? Gitu Oh ini kak Ini Oh ini kurang gitu Terus akhirnya Kak Michelle kayak nyari Terusnya Ini aku udah beli loh Jadi kayak gitu sih Sharing-sharing aja Oke Untuk Untuk budget Oh iya lanjut lagi Lanjut Lanjut Oh ini sih Budgetnya Untuk makeup Perbulannya atau gimana tuh? Engga engga Aku tuh bukan titikal orang yang menyimpan Kayak Punya harus punya banyak banget Kayak satu bedok tuh kayak Bedoknya harus macem-macem Bedak-bedak Aku tuh gak terlalu paham Sejujurnya Aku tuh Paling banyak tuh Punyanya lip tin sebetulnya Lip tin Karena aku anaknya suka banget Pake lip tinan aja Polos Kayak lip tinan Atau gitu di bulu mata Udah kelar keluar Kayak gitu Setramu sudah selesai Terus kawasan Pake lip tin Itu aja sih Nah sampai sekarang nih Wilma Itu udah 3 Kamu sekarang berapa? 19 atau 20? 19 19 ya Berarti udah 3 tahun Make up sendiri gitu Iya Ada gak sih bagian yang paling sulit Ketika kamu make up sendiri gitu? Bagian sulit Eyeliner Eyeliner itu yang mana? Yang kayak di garis mata ini Di garis mata Hitem-hitem Terus panjangin Sampai kayak ada sayap-sayapnya gitu Aku masih belum bisa gitu Terus aku juga gak ngerti Cara nge-blend Eyeshadow Kayak warna-warna Apa yang harus dipake Aku tuh gak ngerti Sampai kali Makanya aku gak punya Palette eyeshadow Yang banyak itu Gak punya sama sekali Karena yang gede itu ya Maksudnya Langitnya di tengah Yang di depan ada Yang di depan ada apa nih? Di depan Di depan Ada apa ya? Yang di bagian depan ada Apa ya guys? Gak ada apa-apa Gonson sih Gak ada Gak ada Gak ada apa-apa 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 Sampai kalian udah ngikut Terima kasih.